Intro Selamat malam pemirsa, isu penundaan pemilu nampaknya masih hangat diperbincangkan ketika sejumlah ketua umum partai politik menggaungkan, mendukung penuh penundaan pemilu ternyata ditolak mentah-mentah oleh BEM seluruh Indonesia. Mereka turun ke jalan meminta bahwa wacana penundaan pemilu ini segera dihentikan karena tidak relevan. Ya tidak hanya mengenai hal itu saja, tapi juga akan ada aksi lanjutan di mana mahasiswa ini turun ke jalan sebagai simbol aspirasi masyarakat terkait dengan keresahan yang terjadi beberapa waktu terakhir mengenai rencana, wacana penundaan pemilu. Apakah hal ini juga akan didengar oleh pemerintah? Menjadi bahan pertimbangan juga dan bagaimana sebenarnya efektivitas dari hal ini? Kita nanti akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami di meja catatan demokrasi. Kami akan membahas lebih jauh apakah memang betul penundaan pemilu ini bisa diwujudkan? Apakah masih ada celah di konstitusi kita? Mungkin tidak. Atau jangan-jangan ini hanya sebatas wacana yang digulirkan oleh ketua umum PKB, oleh ketua umum PAN yang memang langsung ditolak mentah-mentah oleh Presiden Joko Widodo. Ya langsung saja kalau begitu sudah hadir sejumlah narasumber hebat di BJT Tata Demokasi. Ada Bang Faldo Maldini, staff khusus Menteri Sekretaris Negara. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Ya dan juga ada Bang Lukman, ND politisi PKB. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan juga di sebelah saya, ini ada Mas Fauzan selaku Presiden mahasiswa dari Trisakti. Selamat malam, salam mahasiswa. Halo, selamat malam semuanya. Salam mahasiswa. Harus lebih semangat dong kalau mahasiswa dong. Salam mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Luar biasa, hidup rakyat Indonesia. Kemudian kami juga menghadirkan Ketua BEM Universitas Indonesia, Mas Bayu Satria Utomo. Sehat, Bayu? Sehat, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Henry Satrio, pengamat politik. Sehat, Bang Henry Satrio? Alhamdulillah, sehat, panjang umur, perjuangan. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Temennya mana Bang? Satu lagi masih kita tunggu nih. Bang Masinton, Pasar Ibu. Sedang koordinasi. Sedang koordinasi. Kita mau ke teman-teman mahasiswa terlebih dahulu ini. Ada Fauzan, Raisal, dan juga Mas Bayu. Kemarin yang sudah turun ke jalan menyuarakan. Sejauh ini bagaimana perkembangannya? Mengenai penundaan pemilu terlebih dahulu. Oke. Mungkin yang pertama, yang ingin coba saya klarifikasi. Jadi kemarin ada dua agenda. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan. Bahwa ada aksi masa, juga ada konferensi pers. Nah, dari konferensi pers itu kita menyampaikan bahwa apa saja keresahan-keresahan mahasiswa yang kemudian kita juga memberitahukan bahwa teman-teman di Jakarta sudah siap untuk bergerak. Jadi kita juga menghimbau kepada teman-teman di daerah untuk kemudian bergerak. Kenapa ini kemudian harus menjadi satu gerakan nasional yang harus kita gaungkan bersama? Karena ini adalah tindakan atau wacana yang inkonstitusional. Jadi kalau kita bicara tentang konstitusi, konstitusi sendiri itu hadir untuk membatasi kekuasaan. Jadi kekuasaan kemudian dibatasi oleh konstitusi yang seharusnya tidak boleh dielak oleh dalih apapun. Jadi kita tahu tadi misalnya ada dalih bahwa rakyat masih percaya kepada Pak Jokowi dengan big data yang disampaikan oleh Pak Luhut. Maka koalisi masyarakat sipil pun sekarang sedang membuat petisi untuk Pak Luhut berani membuka big data tersebut. Nah selain itu kami dari mahasiswa juga berani membuktikan bahwa big data itu tidak benar adanya dan kami buktikan di jalan. Artinya Anda punya data mengenai hal ini? Kami punya data mahasiswa yang mendukung dan menolak penundaan pemilu. Jadi kita sama-sama mendukung gerakan ini atas dasar bahwa kita akan patuh betul terhadap konstitusi. Lalu yang kedua misalnya kita melihat juga kalau misalnya ada penundaan pemilu di sini kita melihat ada potensi absolute power dari pemerintah. Kita tahu bahwa power stands to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi saat ada absolute power dari pemerintah tentu pemerintah tersebut pasti korup. Nah inilah yang akan dan harus kita hindari. Jadi kita harus patuh dan tak terhadap konstitusi juga menghindari absolute power yang dimiliki oleh pemerintah. Lalu yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga bahwa dalih dari pemerintah juga adalah tentang pandemi COVID-19. Kita perlu ingat kawan-kawan semua bahwa di tahun 2020 juga dilaksanakan pilkada serentak. Yang dimana disitu ada dua keluarga dari Pak Jokowi Dodo yang berkontestasi dalam pilkada serentak. Nah apa jangan-jangan wacana-wacana tentang pemilu, tentang pilkada ini mengikuti wacana-wacana istana, mengikuti wacana-wacana pemerintah. Saat kita bicara pemerintah saat ini kawan-kawan semua, maka kita bisa bilang bahwa pemerintah ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan adalah orang-orang yang ada di dalam pemerintahan yang juga adalah oligarki. Saya dapat mengatakan hal tersebut kenapa? Karena saat penundaan pemilu ini dilaksanakan tentu akan menguntungkan oligarki. Kenapa? Karena saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah cenderung mengeluarkan kebijakan yang tidak populis, yang tidak menguntungkan masyarakat tetapi menguntungkan oligarki dan kelompok-kelompoknya. Kita lihat misalnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang terbukti inkonstitusional. Mereka membuat undang-undang cipta kerja ini untuk menguntungkan oligarki. Lalu yang kedua misalnya tentang undang-undang minerba. Ini kita bisa lihat kepentingan siapa di dalamnya. Nah ini dia makanya karena pemerintah sekarang sudah dikuasai oleh oligarki, maka tugas kita sebagai mahasiswa, tugas kita sebagai masyarakat sipil, kemudian membentuk satu politik alternatif. Kalau kita mengacu pada satu penelitian tentang oligarki, cara untuk melawan oligarki adalah dengan membuat politik alternatif. Jadi kita di sini mahasiswa, teman-teman masyarakat sipil, hadir untuk memberikan politik alternatif kepada pemerintahan yang sekarang sudah sangat jauh dari konstitusi, juga tidak adanya politik alternatif di DPR maupun di pemerintahan itu sendiri. Langsung ditangkapi Valdo Maldini boleh? Pemerintah sudah dikuasai oligarki tadi secara tegas dari BEMUI mengatakan seperti itu. Terima kasih, respect hidup mahasiswa, hidup belakang Indonesia. Pertama sih dari kita tentu menghargai ya aspirasi dan langkah-langkah yang disampaikan, pendapat dari kawan-kawan mahasiswa. Semua di sini mudah-mudahan samalah spiritnya gitu. Karena ini usulan yang sama juga seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Politik sebenarnya. Ya kalau ngusul-ngusulin kan ada yang ngusulnya diperpanjang, ada yang ngusulnya jangan diperpanjang gitu. Dan ini kan ya semua orang di alam demokrasi kayak Indonesia, kami kira ya ini enggak apa-apa. Kalau ada wacana yang muncul di ruang publik, ya dalam derajat tertentu memang mesti ada narasi penyeimbang. Dan kita respect sama mahasiswa. Ya narasi mahasiswa kan menyeimbangkan narasi publik yang sudah muncul duluan. Sehingga ya kita salut, kita respect, kita masih bisa percaya bahwa mahasiswa masih bergerak. Even dalam pandemi ya. Ya mudah-mudahan tetap jaga protokol kesehatan. Nah kalau pemerintah, ini pemerintah ya. Kami kira kita berusaha tidak mencampur adukan nih. Statement pemerintah, memang ada koalisi pemerintah. Ada partai politik di situ. Nah dalam kalau kita percaya demokrasi yang seperti dibilang Mas Bayu tadi, ya partai politik itu instrumen yang cukup penting dalam demokrasi kita. Nah partai politik ada yang ngomong nih. Ada beberapa. Dan ada juga yang ngomong tidak setuju gitu loh. Ya ini wacana-wacana yang terakhir demokrat. Kami dengar juga bicara Pak Ketua Umum AHY. Yang biasanya kita lihat di Instagram gitu kan akhirnya ngomong gitu. Nah jadinya ya kita senang gitu loh. Oh ya ternyata wacana di ruang publik itu muncul. Jadi kita di pemerintah itu sikapnya sudah jelas. Pak Presiden udah ngasih statement clear. Taat dan patuh kepada konstitusi. Kalau kita percaya sama tata negara kita. Ya percaya sama ketata negaraan kita nih ya. Ya itu sumpahnya Presiden. Sejak dilantik disumpah, sumpahnya Bapak Presiden begitu. Berjalan di jalur konstitusi. Kalau kita percaya sama sistem negara. Nah tentunya terkait tadi data ya juga disampaikan oleh Mas Bayu dan juga tadi disampaikan di awal. Ya untuk Bapak Menko, Bapak Menko tentu punya pertimbangan sendiri menyampaikan pernyataan tersebut di depan publik. Ya itu satu hal. Nah kita buka aja sebenarnya. Ditantang aja untuk buka data. Dan ini kami kira akan menjadi perdebatan yang bagus, konstruktif dalam derajat tertentu. Nah sehingga kami harap, tapi gini kami harap untuk Bapak Menko, Bapak Luhut ini jangan karena ketidaksenangan personal. Jangan karena gak suka sama Bapak Luhut, apa-apa Bapak Luhut ini salah gitu. Negara ini gak ada punya tempat untuk ngurusin orang punya sakit hati. Kan transparansi. Nah gitu loh. Jadi kita gak punya waktu untuk ngurusin orang yang kesel sama Bapak Luhut gitu loh. Dan kita gak punya waktu untuk itu. Tapi sekali lagi, kita menghargai kawan-kawan mahasiswa mudah-mudahan konsisten. Tetap jaga protokol kesehatan tentunya. Karena kita lagi landai. Dan ya sikap kami... Maaf Pak Uzan, ini berdasar gak? Atau cuma ada unsur personal sakit hati tadi? Pemerintah sikapnya sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Bahwasannya ya kita mengetahui ini adalah eranya demokrasi. Jadi orang memang bebas untuk menyampaikan pandangan ataupun pendapatnya. Tapi bukan berarti narasi yang dibangun adalah narasi yang justru mencederai Nah konstitusi itu sendiri begitu kan. Jadi isu atau wacana penundaan pemilu itu jelas mencederai yang namanya konstitusi. Konstitusi kita kan menjelaskan bahwasannya masa jabatan presiden hanya dibatasi sebanyak dua kali. Dan satu periodenya itu hanya terbatas akan lima tahun. Berarti narasi kalau misalkan adanya penundaan pemilu itu kan inkonstitusional. Itu kan melebihi dari lima tahun. Ya kita mengetahui ini muncul dari partai politik, narasi ini muncul dari partai politik, narasi ini juga muncul dari Menko. Tapi kita juga mengetahui Menko itu adalah alat dari negara, alat dari presiden Jokowi itu sendiri. Mana mungkin presiden Jokowi bisa berbeda pandangannya dengan Menko-nya sendiri. Tapi kan jangan sampai kemudian ini bergulir hanya karena ketidaksukaan terhadap personal seorang Pak Luhut. Ya bukan tentang ketidaksukaan, ya jelas bahwasannya Pak Luhut menjelaskan, bahwasannya membawa narasi tentang penundaan pemilu gitu kan. Dan membuka data, katanya ada data 110 juta begitu kan tapi tidak ada terbukti begitu. Sehingga kami mahasiswa ingin membuktikan juga ada datanya kami, datanya mahasiswa kami turun ke jalan, kami melakukan pernyataan sikap. Bahwasannya kami menolak yang namanya penundaan pemilu ini. Jadi dari kacamata mahasiswa, presiden tahu akan wacara yang digulirkan ke publik ini sudah tahu sejak awal. Ya pasti presiden tahu kan, presiden tahu karena ada statement dari presiden yang menyatakan. Agak bahaya sih, personal assault sih. Yang kita, kita itu gak ngomong loh. Kita kan cuma dengar dan kita nampung. We say nothing. Kita sampaikan setelah ada pernyataan-pernyataan, ya sudah. Kan pernyataan-pernyataan, jadi kami kira mungkin kita baiknya fokus aja gitu ya. Kita bukan trigger, oh iya ini bagian koalisi pemerintah. Nah koalisi ini kan bukan manut-manut gitu loh. Jadi koalisi ada pekerja bersama, ada tidak. Justru kita tanya Pak Jokowi berani tidak merisafal menteri-menteri yang partai politiknya mengomong tentang penundaan pemilu. Karena kan partai politiknya yang mengatakan adanya isu penundaan pemilu. Jadi gini, kalau sandainya soal dikit Bang Hendi, saya pasti yakin abang punya bid ya. Nah jadi kalau sandainya apa, kalau sandainya concern sama data, yaudah kita fokus aja di data. Sama-sama buka, tadi Mas Jokowi bilang punya klaim, di jalan sekian gitu kan. Jadi sudah buka aja, saya kira ini lebih menarik. Sekali lagi, di shuffle, tadi disampaikan di shuffle, di shuffle itu hak presiden, diatur konstitusi. Sesuai dengan tantangan yang dirasakan penting untuk diambil presiden dalam menjalankan pemerintahan. Untuk itu kita tunggu nanti. Bang Hendi Satrio boleh ditahan terlebih dahulu. Bang Faldo setuju tidak penundaan pemilik gitu loh. Kita bersegara nih malam ini nih. Terhadap Bang Faldo setuju tidak penundaan pemilik? Kenapa? Bang Faldo setuju penundaan pemilik. Taat dan patuh kepada konstitusi. Apa upaya? Berarti tidak setuju? Apa upaya yang sudah Bang Faldo lakukan? Ini kan saya sampaikan terus ke publik. Sebagai representatif anak muda yang ada di pemerintahan hari ini. Kita sampaikan terus ke publik bahwa ini bukan dari presiden, gak percaya. Terus ada tuduhan ini saya bilang lagi, gak percaya juga. Percaya sama gosip politik. Sesat lagi kita libatkan dari PDI Perjuangan. Ada Bang Masinton Pasaribu bisa bergabung bersama kami. Bang Masinton Pasaribu. Ada yang tadi mengatakan presiden sudah tahu soal penundaan pemilu. Bang Masinton. Sesat lagi ya. Sesat lagi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Ya kita lanjutkan. Karena sudah ada kehadiran Bang Masinton disini Bang. Tadi kita bahas ini Bang. Kan salah satu yang sudah membantah big data milik Pak Luhut adalah PDI Perjuangan. Memang punya data yang cukup big juga untuk membantah hal ini? Sebagai partai politik tentu kami memiliki itu. Wajib sebagai partai politik. Tapi apakah data itu kami expose? Tentu, belum tentu tidak. Belum tentu iya. Artinya apa? Bahwa data itulah dalam era demokrasi modern ini ya kita menganalisis basic pendekatan kita itu ke masyarakat itu di satu sisi touch langsung kepada masyarakat juga data tadi. Itulah yang kita olah, kita analisis dan kemudian kita jadikan sebagai ruang pergerakan kader kepada masyarakat. Hasil datanya bertolak belakang dengan milik Pak Luhut? Saya enggak tahu itu. 110 juta itu data yang menurut saya sudah terbantahkan lah data itu yang enggak ada. Karena kata mahasiswa enggak mungkin Pak Presiden enggak tahu soal guliran penundaan pemilu, soal big data. Masa lebih tahu minkunya daripada Presidennya Bang Masinton? Ya itu urusan lain lah ya. Tapi yang menyampaikan kan bukan menteri yang membidangi urusan politik. Nah kita kan menteri itu kan membantu Presiden di bidang-bidangnya. Bahwa kementerian kabinet itu sebagai politik juga, ya jabatan politik ya. Tapi kan pada bidang-bidangnya, kalau bukan di bidang politik kemudian bicara tentang data tadi, ya saya enggak tahu apakah itu biota laut, ada terumbu karang, ada pelangton, ada ikan tenggiri gitu kan. Karena kalau diindikan dengan bidangnya tadi, tapi kalau yang menyampaikan itu adalah menteri yang memang membidangin politik, membidangi pemilu seperti mendagri, saya bisa, kita bisa mengkonfirmasi data itu. Tapi kalau yang bukan bidangnya kan kita jangan-jangan salah gitu loh. Enggak valid artinya. Bukan data manusia. Tadi Bang Valdo berani menantang loh Bang. Tadi Bang Valdo berani menantang untuk membuka, tapi Bang Masinton bilang kalau misalnya tidak ada. Berarti ini sama saja membuka suatu hal yang tidak ada gitu ya. Jadi yang saya sampaikan, Pak Ahmad tadi saya melihat sekilas saja, ini bukan persoalan personal ke beliau ya. Jangan ditarik ke personal juga, Bang Valdo, persoalan ini. Karena apapun pertama itu yang, kalau saya ya, kalau kita yang pernah lahir di era Orde Baru, yang kita tentang itu adalah demokrasi semu, top down itu. Dikendalikan dari binagraha itu, kekuasaan. Rakyat itu harus begini. Kemudian, kalau kita ingat pada masa Orde Baru itu, ada menteri yang hari-hari sebagai mempropagandakan, hal yang omong kosong. Bahwa dukungan kepada presiden saat itu sekian persen, sekian persen. Eh pemilu 97, diklaim 70 sekian persen, 98 turun. Nah gitu loh. Nah artinya apa ya, kalau kita kembali pada spirit demokrasi itu, demokrasi yang mau kita bangun ini adalah demokrasi yang berangkat dari bawah. Bukan top down, tapi bottom up. Maka ketika partai politik menyampaikan itu, kita appreciate. Bahwa itu adalah bagian dari dinamika demokrasi. Tapi ketika kekuasaan menyampaikan itu, itu tidak benar. Itu yang harus kita tentang. Kalau partai politik tugasnya melakukan artikulasi, agregasi, dan menyampaikan seluruh aspirasi itu. Bahwa itu diterima atau tidak, itu urusan lain. Itulah tugas partai politik. Tapi ketika didesain dari istana, dari pusat kekuasaan, itu yang kita curiga. Bukan curiga terhadap orang. Yang kita tentang itu adalah demokrasi top down tadi. Demokrasi yang tidak berangkat dari keinginan rakyat. Demokrasi yang berangkat dari maunya kekuasaan dan hasrat jabatan tadi. Tapi kan ini di partai koalisi, Bang. Ketum PKB bahkan ini aspirasi pengusaha. Aspirasi UMKM yang ingin mendukung penundaan pemilu. Kita hormatin itu. Kita tidak pertentangkan itu. Karena kita juga adalah partai politik. Tugas kita mengelakukan agregasi, mengartikulasi, dan menyampaikan aspirasi, itu tugas partai politik. Tetapi ketika suara itu datang dari pusat kekuasaan, itu yang harus kita pertanyakan. Rasio akal demokrasi kita, nalar sehat demokrasi kita, itu harus kita luruskan kembali. Orang-orang yang bicara itu, orang yang tidak pernah berkeringat tentang demokrasi ini. Tapi bagaimana paling itu menjawab, Bang? Orang yang tidak pernah mengerti substansi demokrasi itu. Iya. Jadi, saya kenapa marah? Saya tentang itu. Maksudnya siapa, Bang? Ini kan sudah jelas. Ketum PKB, ketumpan. Kalau itu, memang ranahnya partai politik. Tapi ketika datang dari pusat kekuasaan, bedakan kekuasaan sama tadi partai ya, fungsi partai politik. Ketika itu datang dari pusat kekuasaan, yang bukan membidanginya, kemudian seakan-akan mendikte nalar sehat kita tentang demokrasi itu tadi, itulah yang kita tentang. Jadi ini bukan menarik persoalan-persoalan. Saya hormat dengan personal-personal tersebut. Beliau-beliau tadi. Tapi kalau tentang etik dan nalar sehat demokrasi kita mau coba dijungkirbalikan dengan nalar kekuasaan dan jabatan tadi, itu yang menurut saya harus kita tentang. Dan teman-teman mahasiswa juga harus mengingatkan itu. Berarti bang, kalau misalnya judul dari acara ini catatan demokrasi, sekarang catatan buruk bagi demokrasi gitu ya bang? Dengan bergulirnya wajahnya tersebut. Dalam konteks demokrasi harus kita kawal. Nah, maka teman-teman mahasiswa di satu sisi kita bisa berbeda, namun di dalam jalan demokrasi tadi, kita bisa bersama-sama. Bang Hensat. Silahkan bang. Akhirnya. Saya ada beberapa catatan nih. Yang pertama, tadinya saya mengharapkan menterinya Bang Faldo yang hadir. Kalau Bang Faldo terus, sudah terbiasa kita dengan apa yang disampaikan. Jadi tadi semua itu saya sudah sering banget dengar. Dan saya juga akhirnya ketawa-ketawa kadang kita bersahabat kan. Makanya mustinya menterinya yang hadir ke sini, ini menterinya ini takut juga menghadapi mahasiswa kelihatannya. Ntar aja belain ya, bos. Nah, terus kemudian yang kedua, saya kasih satan sedikit, Bang Faldo jangan nuduh-nuduh rakyat benci gitu. Kalau memang pendapatnya rakyat, kita juga namanya rakyat. Kalau kita menyampaikan pendapat bahwa, oh ini datanya mungkin gak benar. Bukan karena kita gak suka gitu. Kita sih oke-oke aja siapapun pejabatnya. Nah, terus kemudian yang ketiga, memang Pak Jokowi bukan aktornya mungkin. Tapi, ini lagi-lagi saya katakan, orkestrasi penundaan pemilu ini datangnya selalu dari istana. Artinya Pak Jokowi tahu juga mengenai bergulir wacara ini? Sampai hari ini namanya Menteri Bahlil itu tenang-tenang aja kok. Yang pertama kali ngomong penundaan pemilu. Kemudian Pak Luhut juga sampai hari ini tenang-tenang aja kok, walaupun ada foto lagi agak tegang gitu ya. Mukanya itu yang beredar di media masa. Tapi yang jelaskan, eh media masa, media sosial. Tapi yang jelas ini memang, antara Bang Mas Sinton, dan mahasiswa ada sebuah jalur yang klik kemarin. Sama-sama demo. Di hari yang sama. Ini luar biasa. Ya Bang Mas Sinton ya. Yang satu demo, ini demo. Sehingga ada klik ini kan. Jadi menurut saya, penundaan pemilu ini, walaupun tidak diakui, harusnya Pak Jokowi memang, saya setuju sama mahasiswa Bang Faldo. Harusnya ngomong aja, enggak sampai 15 detik. Enggak usah muter-muter tentang konstitusi lah. Saya tetap setuju dengan agenda yang sudah diagendakan oleh KPU. Pemilu 2024, 14 Februari 2024. Enggak sampai 15 detik ngomongnya. Hashtag 2024 gantian. Hashtag dari Bang Hendry. Hashtag 2024 gantian. Nah itu aja sebetulnya, sehingga ini tidak perlu terjadi lagi. Jadi kalau pada saat bilang, saya taat konstitusi, ya kita juga semua tahu, 70 persen DPR itu kan, gerombolannya ada di lingkarannya Pak Jokowi semua. Jadi kalau aspirasi dari PKB, sah-sah saja sekarang masih bergulir Bang Rukman Edy. Tadi kata Bang Mas Sinton, kalau partai politik, sah-sah saja. Kalau buat saya juga sih, saya mengerti kenapa PKB menyampaikan, kenapa Pak menyampaikan, misalnya ya, PKB menyampaikan, oh mungkin, Cak Imin masih perlu waktu, supaya elektabilitasnya naik. Gitu ya. Terus kemudian, PAN juga mungkin begitu. Tapi begitu Pak Luhut bicara, lah, betul kata Bang Mas Sinton, kok kekuasaan bicara? Gitu. Jadi ini bukan tentang pendapat lagi. Saya juga sering dengar Bang Hensat ngomong, dan pendapatnya itu-itu aja. Tapi itulah tugas negara, mendengarkan. Nah, itu dia. Ini ini penting, dikit lagi, yang paling ngeri itu sekarang, yang saya berdoa setiap hari, mudah-mudahan kita tidak menghadapi penguasa yang nekat. Sudah berkuasa, nekat pula. Itu ngeri banget. Siapun yang berbicara, silahkan. Banyak hal memang yang harus kita luruskan. Isu-isu ini berseliruaran. Isu oligarki lah, isu sumbernya dari Jokowi, isu kurang elektabilitas, isu elektabilitas, dan lain sebagainya. Tapi begini, yang namanya wacana, masa wacana itu tidak demokratis? Wacana itu demokratis. Justru negara yang tidak demokratis, ketika negara itu menutup wacana itu berkembang. Oke, itu dari wacananya. Sekarang substansinya demokratis atau tidak? Instruksional atau tidak? Hari ini itu tidak konsesional. Substansi wacana yang dikembangkan, hari ini tidak konsesional. Tapi coba kita lihat, apakah mereka selesai sampai di situ? Mereka semua mengatakan, pimpinan-pimpinan partai politik itu, kalau pemilu hari ini, maka ini institusional. Tapi kalau kemudian, dalam prosesnya, mereka melakukan amendement terhadap undang-undang dasar, mereka menggalang kekuatan di DPR, MPR, misalnya untuk memasukkan agenda-agenda amendement, apakah itu institusional? Nah, itu juga institusional. Jadi menurut saya, oke, mahasiswa demo, mahasiswa demo. Bang Henry ini terus menggalang kekuatan civil society untuk melakukan penolakan. Tapi partai-partai politik, yang kemudian dia menolorkan wacana itu, pasti juga punya cara untuk memberikan pengertian kepada publik. partai politik ketika membuat keputusan, itu dengan berbagai macam cara, Bang. Ada misalnya dengan melakukan rakar, ada dengan melakukan misalnya melihat big data, melakukan survei. Bang Henry ini selalu dipesan oleh partai-partai politik untuk melakukan survei, tapi dalam konteks yang lain. Kalau pertimbangan Cahimin, jadi partai politik, Cahimin, Air Langga, maupun Zuki Fihasan, sesuai dengan mekanisme masing-masing di partai politiknya, pasti punya cara untuk melakukan agregasi pendapat masyarakat seperti apa. Nah, ini fungsinya mahasiswa. Masa pengaruhi dong, ketua-ketua partai ini, supaya wacana ini jangan dikembangkan, menjadi sebuah proses politik, dalam bentuk misalnya, melakukan amendement undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945. Kalau misalnya, tiba-tiba, partai politik yang tiga partai politik ini, mampu dia memberikan alasan yang logis, kemudian diikuti oleh partai-partai yang lain, kemudian diikuti juga oleh DPD, lebih dari sepertiga misalnya itu, mengajukan usulan amendement untuk merubah pasal 22E ini, apakah kita katakan itu tidak konstitusional? Nah, itu juga konstitusional. Itu inkonstitusional. Abang perlu tahu, kalau misalnya konstitusi itu, tujuannya untuk membatasi kekuasaan. Saat konstitusi malah melanggengkan kekuasaan, maka itu sudah inkonstitusional. Malah yang menurut saya, akan jadi konstitusional, kalau misalnya dipercepat. Itu membalik lagi ke dalam hakikat dari konstitusi. Maksudnya dipercepat? Dipercepat itu konstitusional, karena membatasi kekuasaan. Pasalnya tidak ada. Tapi silahkan saja, saya kira ini wacana juga. Kalau lu bilang konstitusional, apa, landasannya apa? Ya, konstitusi itu membatasi kekuasaan. Terus dipercepat jadi konstitusional? Ya jelas, karena membatasi kekuasaan. Loh gimana sih? Kalau misalnya diperpanjang, itu lalu sampai kekuasaan. Ini ngomongnya, sama-sama yang udah lulus aja, yang harus belajar. Itu mana sih? Bangsa kita ini harus bersiap-siap untuk menghadapi berbagai macam dinamika seperti ini. Saya kemarin itu dengar pendapatnya, pendapatnya Profesor Yusril yang mengatakan, di konstitusi kita itu memang ada ruang kosong, tidak mengatur soal perpanjangan masa jabatan itu. Nah ini bukankah sebuah pertanyaan, kenapa sebabnya konstitusi kita tidak mengatur soal perpanjangan jabatan? Saya kira, kalau saya ya, kalau saya lah misalnya, orang sebagai ketua umum partai, atau saya misalnya, sebagai kandidat yang diuntungkan oleh perpanjangan masa jabatan, misalnya, saya melakukan konsolidasi untuk itu. Saya melakukan konsolidasi. Karena apa? Saya meyakini diri saya ini adalah akan berpengaruh dan bermanfaat lebih luas buat bangsa ini. Maka saya harus melakukan perubahan-perubahan terhadap konstitusi. Pak Uzan, seperti PKN ini masih ketawa banget ini ya Pak Uzan ya. Saya ingin menanyakan kepada Bang Faldo begitu, kalau misalkan dengan amendement undang-undang dasar, otomatis kan ada nanti narasi dimasukkan presiden itu, bisa menjabat selama tiga periode begitu. Bagaimana perspektif pemerintah, atau Bang Faldo hari ini, sebagai representatif dari anak muda yang ada di pemerintahan hari ini? Tolong dijawab Bang Faldo. Bang Faldo ditahan dulu. Ya dulu juga ketua Bang, bagaimana dengan Bang Faldo? Usai jadah sesaat lagi ya, kami akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kita ketambahan lagi satu darah sumber, teman dari Bang Faldo Maldini ini sudah terhubung bersama kami, ada Bang Ali Motar ngambarin ini, dari tenaga ahli utama kantor staf presiden. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Amalin. Selamat malam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Maria. Harusnya bergabung juga Bang, ke studio Bang. Ya, tapi ini lagi kunjungan kerja kantor staf presiden di Solo. Kami raker, jadi dengan segala permohonan maaf, tapi untuk kepentingan sejaran, kami harus memenuhi undangan. Bang Amalin, tadi sempat berbincang-bincang sejumlah naras sumber kami di sini. Paling tidak, Pak Presiden harus kembali ngomong lagi ke hadapan publik dengan tegas apakah memihak atau tidak begitu. Jadi tidak abu-abu lagi bahasanya, Bang. Itu yang saya selalu bilang, kalau itu yang caranya dipakai, Anda berdemokrasi dan berpolitik dengan cara radikal. Karena radikal itu dia menggunakan sistem pemaksaan dan yang kedua adalah digunakan oleh para teroris. Jadi para ahli-ahli yang berteria untuk memaksakan Presiden ngomong lagi itu, Anda harus baca Undang-Undang Dasar tahun 1945. Konstitusi kita itu tidak berbicara tentang masalah penundaan, tapi pasal tujuh itu menjelaskan tentang calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dicalonkan kembali untuk masa satu periode. Jadi pelaksanaan konstitusi itu jelas. Kalau Anda terus memaksakan Presiden Joko Widodo untuk ngomong balik itu, itu yang menurut saya Anda terlalu radikal, Anda paksa, Anda tidak demokrasi dalam berpolitik. Masa orang bahas tentang penundaan, tentang tiga periode diharamkan. Itu lucu, tidak usah Anda berdemokrasi dengan cara... Dibilang radikal, Bang, tanggapannya. Oh, Bang Abalin kan tidak ngomong ke saya. Kan Anda salah satu yang meminta Pak Presiden untuk berbicara. Oh, itu maksudnya. Tapi begini, mungkin maksudnya Bang Abalin itu supaya kan saya tidak memaksa-maksa. Tapi sesuai dengan apa yang tadi kita saat katakan, bahwa pendapat saya itu boleh-boleh aja. Kalau kemudian langsung dicap oleh sahabat saya Bang Abalin radikal gitu ya, ngeri amat. Ada ketua partai politik menyampaikan pendapat, tidak dibilang radikal. Henry Satrio menyampaikan pendapat, dibilang radikal. Kan kita boleh, Bang. Kita minta Pak Jokowi bicara, kan boleh dong Bang Abalin. Bang Abalin. Begini. Halo? Iya, Bang. Dilanjutkan, Bang. Kalau saya berpendapat seperti ini bukan baru malam ini. Sejak tiga bulan, empat bulan lalu, saya sudah bilang, kalau Presiden mengeluarkan narasi pertama untuk menyalon, tidak menyalonkan kembali itu, terus kemudian ada yang memaksakan untuk Presiden harus berpendapat lagi dengan sikap penundaan, itu yang saya katakan tidak benar. Cara orang berpolitik dan cara berpendapat di ruang publik itu, menurut saya itu secara-cara radikal. Nah, kenapa Bang? Kenapa nggak boleh? Kan boleh aja kita meminta Presiden. Bagaimana kita memaksakan, dalam dua hal. Hal yang pertama, kalau Presiden berpendapat bahwa tidak lagi untuk tiga periode itu, ada urusannya dengan konstitusi negara, tapi kalau soal penundaan itu, di mana ditemukan kata-kata diksi dan narasinya itu atau kalimat mana ada dalam konstitusinya? Nggak ada. Jadi dalam posisi seperti ini, menurut saya tidak perlu untuk harus dipaksakan dalam berkali-kali, Presiden telah berpendapat itu. Ya, tapi kalau cuma sebatas bicara bahwa saya mengikuti jadwal KPU, pemilu 2024, 14 Februari 2024, masa nggak mau Bang? Bukan. Kalau itu sudah selesai, Henry. Dengar. Presiden telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk berbicara dan mengatur dengan KPU. Kemudian dengan Komisi 2 tentang penetapan pemilu tanggal 14 Februari 2024. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, undang-undang atau regulasi turunannya telah dibuat. Dan Presiden telah memerintahkan semua aturan-aturan itu untuk dilaksanakan pemilu tahun 2024. Masa nggak tahu sih? Itu kan perintah Presiden Jokowi-Jokowi. Untuk menurunkan tensi penundaan pemilu ini supaya tidak terjadi demo-demo itu, supaya semuanya kita clear. Kan Presiden tinggal bicara begitu. Ini kan negarawan Presiden. Supaya pulling down ya Bang Ria. Biar pulling down aja. Saya melihat jawaban Bang Ali tadi seakan-akan jadi permainan kata-kata saja. Jadi malu-malu tapi maulah kalau misalnya kita sebutkan. Maksud Anda Presiden-nya? Ya siapapun yang bicara tentang itu. Jadi saat tadi misalnya dikatakan oleh Bang Hensat, berani nggak orang cuma gitu doang kok? Selalu diputar-putar narasinya dan akhirnya hanya bermain di kata-kata saja. Yang artinya tidak mau sebenarnya. Kalau menurut saya begini, terlalu jauh kalau menarik Presiden kepada persoalan ini. Presiden itu sudah jelas, memandatkan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri itu mandatori dari Presiden ketika berhubungan sama DPR. Artinya clear, sikap Presiden mengagendakan pemilu tanggal 14 Februari 2024. Clear di situ. Tapi boleh ditanggapi tadi Bang Ali yang mengutang-nggabalin kata mahasiswa malu-malu tapi mau tadi Bang Abalin. Udah nggak perlu lagi menurut saya. Dipertegas. Makanya para narasumber yang sudah dokter-dokter itu harus memberikan penjelasan yang benar kepada adik-adik itu mahasiswa. Bang Ali ini juga ilumi, jadi mengerti kalimat-kalimatnya. Maka orang-orang pintar itulah yang menjelaskan dengan baik agar ruang publik dan adik-adik mahasiswa juga bisa mengerti dan tidak menggunakan narasi seperti tadi disebutkan adikku itu. Itu karena orang-orang pintar ikut menggoreng-goreng, menjelaskan, bakar-bakar terus. Sementara Presiden sedang konsentrasi menyelesaikan seluruh program-program pentingnya di tahun 2024 kelar. Itu loh. Masa kita tidak punya tanggung jawab memberikan pendidikan ke ruang publik dan mahasiswa ini sih? Ya ada Bang, itu bukti dari pendidikan publik yang saya lakukan. Makanya kan ini kan kita berdiskusi kalau Abang mengatakan saya tidak boleh memaksa Presiden, ya Abang juga telah memaksa saya untuk tidak mengatakan pendapat-pendapat saya itu gitu. Presiden menurut saya tidak perlu mengeluarkan statement soal ini. Karena Presiden sendiri sudah mengeluarkan statement saya tegak lurus dengan konstitusi. Oke? Nah, bukan. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang menuduh kekuasaan terlibat dalam isu ini menurut saya itu tuduhan yang tidak berdasar. Kalau dibilang Pak Luhut, kenapa? Ini Pak Luhut kan berada di kekuasaan. Kenapa Pak Luhut yang ngomong di media, di Deddy Confuser? Bukankah itu berbahaya karena dia berada di kekuasaan? Kemudian protes. Tapi ketika Kemaruf Amin sebagai Wakil Presiden menyatakan tidak ada penundaan Presiden, kenapa kemudian itu? Ini kan jadi 50-50 sebenarnya. Partai Koalisi juga. Partai Koalisi yang ngomong soal penundaan Masa Jabatan Presiden tiga. Partai yang lain tidak setuju. Jadi alasannya itu menuduh pemerintah kekuasaan ikut terlibat dalam isu ini. Menurut saya ini tidak masuk akal. Nah oleh sebab itu kalau sementara ini saya boleh dong juga saya menuduh bahwa orang-orang yang menuduh Presiden terlibat atau kekuasaan terlibat dalam isu ini adalah orang-orang memang tidak suka sama Pak Jokowi. Jadi apapun minyak goreng langkah Pak Jokowi yang disalahkan Komoditas naik Pak Jokowi yang disalahkan Menteri Bahlil pemerintah bukan? Pak Bahlil kan pemerintah juga. Nah sekarang pemerintah juga. Pemerintah kan? Ya sudah. Ya sudah. Kalau sudah 50-50 Presiden sendiri menganggap Presiden ini menganggap ini wacana wacana itu tidak boleh dikerangkeng di era demokrasi ini wacana tidak boleh dikerangkeng. Iya tapi dia pemimpin kita. Mahasiswa kalau mau protes protes ke substansi. Pak Usan Pak Usan dulu untuk Bang Abang Ingin kan Abang-abang semuanya begitu pun juga yang ada di telewicara begitu kan Pak Ali Mutar mengabalin bahwasannya yang kami inginkan adanya statement dari pemerintah dari Bapak Jokowi dodo sekarang langsung ya memang ada statement-statement yang dikeluarkan yang kami inginkan tidak hanya statement ada lagi yang kami inginkan bahwasannya agenda-agenda yang dilakukan oleh istana dan barisannya juga harus mengarah kepada menolak penelan pemilu yang kita lihat hari ini adanya agenda-agenda yang bukan memasakkan kehendak bahwasannya kita harus taat kepada konstitusi jangan ada yang di barisan istana ini mengatakan begitu bahwasannya wacana penelan pemilu makanya mengutus mendagri menentukan jadwal pemilu itu taat konstitusi melantik KPU untuk persiapan pelaksanaan pemilu itu konstitusi tapi masih ada Abang bahwasannya agenda-agenda yang dilakukan oleh istana ini seperti nanti dari mana Anda mengatakan ini agenda istana agenda istana bahwasannya setelah bulan puasa nanti setelah lebaran akan ada beribu kepala desa akan mendeklarasikan pendukungan penelan pemilu ini lalu MAPUD MD lalu Bapak MAPUD lalu Bapak MAPUD ada agenda di balik papan itu agenda seperti apa apakah itu adalah juga bagaimana melancarkan wacana penelan pemilu ini jangan terlalu pagi menuduh pemerintah terlibat kekuasaan itu terlibat itu yang saya katakan ini spekulasi spekulasi sehingga justru spekulasi itu Presiden hadir mengatakan memberikan statement begitu taat dengan konstitusi saya catat betul Presiden Jokowi itu tegak lurus dengan konstitusi sama halnya seperti ini tapi kalau kemudian nanti suatu saat konstitusinya berubah ya Presiden dia taat juga dengan konstitusi kita menanggapi setesat lagi hanya di catatan demokrasi baiklah kita lanjutkan kembali Bang Abalin kalau begitu kalau memang misalnya Pak Jokowi Presiden kita tegak lurus dengan konstitusi menurut Anda wacana penundaan pemilu ini inkonstitusional atau konstitusi ya kalau namanya saja orang berwacana makanya dari awal-awal itu kan Bang Ali udah bilang kalau orang berwacana di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pimpinan partai anggota DPR RI kemudian anggota MPR mereka berwacana mereka berdiskusi tentang penundaan dan lain-lain sebagainya kenapa justru Jokowi yang menjadi sasarannya jadi konstitusi jadi konstitusional atau tidak Bang ya konstitusi lah orang demokrasi masa tidak boleh sih masa orang berdemokrasi berwacana tidak boleh yang saya bilang dari awal itu konstitusinya jelas Presiden telah menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari aturan-aturan turunannya sudah disiapkan oleh KPU KPU barunya segera akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo Presiden telah memberitahkan mendagri menyiapkan KPU-nya anggarannya segalanya kenapa masih ada orang kemudian mempincangkan itu di DPR kemudian dituduh kepada Presiden Joko Widodo jadi tidak ada agenda terselubung ya Bang Alimung teranggalin soal tadi mahasiswa bersuara ada kepala desa yang akan dukung Joko Widodo tidak perlu lagi didiskusikan itu masalah tapi kalau kalian terus memaksakan Presiden untuk harus berpendapat itu yang saya bilang kalian terlalu radikal dalam politik tidak boleh cara-cara berdemokrasi kayak begitu Bang Bang Abah tadi bilang boleh berwacana nah ini sekarang ada di mahasiswa juga berwacana boleh juga dong harusnya kan kemudian berwacana yang satu boleh yang satu tidak yang satu radikal yang tidak seperti Indonesia masih tidak boleh sih ya boleh makanya ini sama-sama berwacana yang saya tidak inginkan itu adalah setiap kali kemudian kita memberikan masukan kritis yang membangun kepada Presiden kemudian langsung dicap oh ini pasti tidak suka Presiden Jokowi ya gak gitu juga kita lihat adalah memang kalau benar ada statement dari Presiden Jokowi untuk menolak yang namanya penduduan pemilu ini tapi kita perlu ingat bahwasannya kita tidak bisa mendengar janji dari Presiden Jokowi ini yang pertama pada saat beliau menjadi wali kota naik menjadi gubernur beliau mengatakan tidak mau menjadi gubernur pada saat beliau menjadi gubernur beliau juga tidak mau naik jadi presiden pada akhirnya jadi presiden nah hari ini beliau menolak nah jangan-jangan jangan sampai jangan sampai hal ini juga menjadi sesuatu rancangan yang benar adanya dan terjadi nanti dengar mahasiswa itu mahasiswa itu adalah one of the young leaders dari Republik ini jangan pakai jangan-jangan jangan jongon segala macam itu sama tadi bang ini lagi berwacana juga gak apa-apa juga bicara begitu jangan golak-pahai begitu kalimatnya aman bang Ali oke udah ngaji teman aja kau pemimpin Republik ini kita dengarkan dulu bang Ali misalnya tadi bang Ali mengatakan bahwa saat ada yang meminta presiden Jokowi berbicara tentang penundaan pemilu ini pembatasan masa jabatan presiden itu radikal maka apakah kita semua yang berbicara tentang itu radikal apakah orang yang kemudian taat konstitusi itu radikal makanya kita kemudian bertanya-tanya apa wacana dari penundaan pemilu ini saat misalnya ada wacana tentu ada tujuan dibaliknya tidak mungkin wacana itu kosong jadi ada tujuan dibaliknya yang perlu kita ketahui saat pemerintah berusaha mengubah konstitusi dengan kekuasaan kita perlu ingat bahwa negara kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan jadi kita buktikan sama-sama BEMUI BEMUI pernah melabeli Pak Presiden Jokowi sebagai the king of lip service maka hari ini kita mari buktikan apakah Pak Jokowi benar mengatakan fakta atau hanya lip service Pak Jokowi ngomong ini sekarang ya silahkan Bang boleh deh bagi-bagi dua radikalisme itu paham dua cara yang dipakai yang pertama itu adalah memaksakan kalau kau memaksakan Jokowi berpendapat sama seperti 3 priode itu yang saya sebut radikal karena radikal itu dipakai oleh orang-orang teroris nah kita ini mahasiswa intelektual orang kampus para doktor-doktor maka cara kita adalah harus menjelaskan secara demokratis kepada publik karena Jokowi telah menyiapkan aturan-aturan regulasi turunannya tentang pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 kenapa Jokowi berpendapat tentang penundaan ini keluar bukan dari ini makanya itu disampaikan oleh Pak Jokowi dan agenda-agenda yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan istana dengan seluruh menteri Pak Faldo Pak Faldo Pak Faldo Coba mainkan itu dengan benar ya Bayu Fauzan kawan-kawan BMSI yang saya hormati ya sama lah gue dulu juga ketua BM gue gak mau dilarang apalagi ketika mengatakan pendapat jadi kita mendorong kita mendorong teman-teman untuk terus sampaikan aspirasinya sampaikan terus ya karena mahasiswa itu kan gerakan moral sekali lagi itu yang sama-sama kita jaga dan berpolitik secara moral jangan pakai sentimen personal apalagi gosip politik jangan terbawa-bawa sama gosip politik jadi seolah-olah ini maunya Bapak Presiden kalau kita percaya konstitusi negara kita kita percaya sistem ketatanegaraan kita kita percaya ini semua berjalan direl Presiden punya sumpah di awal dilantik taat kepada undang-undang konstitusi jadi kita percaya ini akan berjalan dengan baik jadi Presiden tidak mengelola negara dengan semau gua gitu loh ini maunya gua kalau amendement berarti Bang Faldo setuju kalau amendement berarti Bang Faldo setuju ini maunya gua negara begini santai tadi lu ngomong gua diem aja kan nah jadinya negara itu tidak dikelola oleh Pak Presiden bukan apa mau gua jadi kalau sama halnya ketika Pak Presiden diminta bicara saya kira sudah gitu ini kalau kita percaya sama negara loh ya saya gak bilang percaya sama Pak Jokowi kita percaya sama negara ini Presiden dia punya sumpah taat sama undang-undang dan konstitusi ya sudah kita percaya aja dan negara ini negara ini sistem tetap bekerja dan negara ini masih ada bro ya selama ada teman-teman mahasiswa selama masih ada masyarakat sipil ada Bang Hensat Bang Masinton Pak Lukman dan TV One dan semuanya negara ini masih ada kita mengetahui amendement itu adalah salah satu bentuk yang konstitusi apakah Bang Faldo setuju terhadap amendement penundaan nantinya bisa tiga priode untuk menjabat sebagai Presiden kita sama-sama taat undang-undang dan konstitusi ya gak bisa kalau misalnya kita tuh gak taat sama itu dan kita berjalan disitu sekarang kalau kita tidak setuju ada amendement ada penundaan pemilu dijaga jangan sampai penundaan pemilu itu jadi konstitusional gitu kan dok jadi begitu caranya kita memandang negara ini kita ngomong negara ini kan lebih clear kan ini loh Mas Fawzan Mas Dayu ini bukan soal Faldo ini bukan soal Faldo soal Bayu soal Fawzan soal Bang Hensat Bang Masino bukan ini kita ngomong negara malam ini kira-kira begitu dan ini catatan demokrasi kan Bang Mas Intan boleh Bang ikut bersuara juga Bang ini Bang posisinya saat ini jadi pertama saya bukan mau ini ya bukan mau ngebela sana sini tapi menarik Presiden memaksa Presiden ya memaksa Presiden untuk berkomentar itu juga menurut saya tidak logis Presiden sudah sikap Presiden jelas tiga priode beliau tolak kemudian agenda pemilu dilaksanakan ya pemerintah bersama DPR berikut dengan penyelenggarannya KPU sudah dilanti anggaran sudah akan masuk ke dalam pembahasan APBN itulah komitmen dari negara tapi kalau kemudian bahwa ada ketua umum partai politik mewacanakan penundaan pemilu jangan langsung dipandang bahwa pemerintah pengennya begini ada juga partai dari koalisi pemerintahan yang juga sikapnya berbeda itulah demokrasi artinya kalau tadi teman-teman mahasiswa mau pengen percepatan pemilu silahkan konstitusional konstitusional konstitusi itu apa boleh gunakan micnya bang gunakan kekuatan masa kami 98 ketika Pak Harto dilantik tahun 97 ada krisis ekonomi krisis moneter kemudian Pak Harto harusnya periode 97 ke 2002 kalau kita ikut kalender 98 beliau turun apakah itu dalam konstitusi tidak tapi konstitusi itu adalah kekuatan rakyat rakyat nah kalau teman-teman ingin mempercepat pemilu galanglah kekuatan rakyat kalau mau percepat pemilu mempercepat atau sesuai waktu bukan kalau mempercepat pemilu teman-teman mahasiswa kan tadi bilang kalau kalah inkonstitusional kalau menang masuk penjara kalau kalah masuk penjara kalau menang presidennya yang turun kok masuk penjara lah iyalah melakukan kan wacana kenapa jadi wacana ini masuk penjara jadi mpamah perdebatan tadi mpamah yang tadi wacana boleh konstitusi itu adalah kesepakatan konsensus kesepakatan itu ada yang tertulis ada yang tidak yang tertulis itu itulah yang di undang-undang dasar sekarang apakah dulu kita mpamah Pak Harto turun di tengah jalan apakah itu ada dalam konstitusi gak ada tapi ketika itu menjadi kehendak rakyat pada saat itu melalui gerakan reformasi dan demokrasi konstitusional konstitusional kemudian percepatan pemilu konstitusional konstitusional kan pemilunya harusnya 2002 jadi tahun 1999 dibuatlah kemudian ketika rejumnya jatuh jadi begitu jadi mpamah kalau teman-teman memaksakan ya satu agenda menurut saya presiden harus bicara udah kalau saya berpandangan gak perlu presiden bicara sudah terjawab agenda negara sudah mengagendakan pemerintah bersama DPR mengagendakan 14 Februari 2024 ini kita keep calm ini persoalan wacana silahkan kita balas wacana yang berkembang ini dengan wacana juga nah kalau kemudian ada tuduhan-tuduhan ini ada kekuasaan ikut terlibat menurut saya juga tuduhan terlalu pagi gak boleh seperti itu faktanya tidak faktanya kan sudah saya jelaskan tadi tidak seperti itu faktanya pemerintah cukup netral dan tegak lurus dengan konstitusi sebaiknya kalau ini dikembangkan menurut saya tidak produktif kontraproduktif kalau mau produktif ya kita balas dengan wacana supaya kemudian wacana yang dianggap liar misalnya ataupun wacana ini dianggap tidak cocok dengan pikiran-pikiran adik-adik ya supaya berubah ini orang-orang yang punya wacana yang yang disesuaikan dengan pikiran adik-adik semua termasuk PKB bisa berubah haluan nanti saya kira PKB itu akan mencari keputusan sikap terakhir berdasarkan mekanisme pencarian keputusan di internal PKB dengan berbagai macam cara termasuk dengerin mahasiswa kok begitu ada mahasiswa demo dengerin ini kira-kira wacana ini pantas sudah dikembangkan karena bagi partai politik ya bertentangan dengan kehendak rakyat itu adalah persoalan sendiri kalau awalnya misalnya 15% bisa turun menjadi 10% awalnya 10% bisa turun menjadi 5% karena rakyat kecewa misalnya tapi bagi partai politik pertaruhan itu ya pertaruhan itu pasti dihitung benar ya kalau PKB pasti menghitung benar kita baru menghitung durasi bang iklan dulu hanya di jatuhan demokrasi pemirsa menurut saya kita produktif saja kami akan segera kembali sesaat lagi kita sudah sampai di penghitung jatuhan demokrasi kami sudah kehadiran pencerama Assalamualaikum Syekh Muhammad Jaber Assalamualaikum Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulullah bintang tamu saudara Mas Andro Kak Maria pemirsa TV1 dimana pun anda berada semoga selalu dalam keduan suhat wal afiat selalu diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbil Alamin saya baca beberapa hadis menenai pemimpin jujur saja sampai saya merasa cemburu terhadap pemimpin saya ingin menjadi pemimpin sakin ke utamaan mereka sangat luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda قال أحب الناس إلى الله يوم القيامة أُرَنِي يَنْفَعْلِن دِيْجِنْتَيْ أُلِيَ اللَّهِ دِيْهَرِ قِيَامَةِ نَنْتِي أَدَلَهْ بِمِمِمْبِن يَنْعَدِل أُرَنِي يَنْفَعْلِن دَكَت كُدُدُكَنِيَ دِيْهِ اللَّهِ يَنْفَعْلِن قِيَامَةِ أَدَلَهْ أُرَنْ أُرَنْبِن يَنْعَدِل براتبُرُونتُنْلَهْ أَنْبِن يَنْعَدِلَان Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda hadis yang kita hafal semua 7 gulungan di hari kiamat di bawah نوangan Allah subhanahu wa ta'ala saat tidak ada نوangan selain نوangan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan yang paling utama adalah pemimpin yang adil yang menjaga keadilan berarti kalau diberikan berjabat menjadi pemimpin itu luar biasa anugerah Allah subhanahu wa ta'ala tinggal berberilaku keadilan terhadap umat karena itu jujur saja saya selalu berdoa untuk seluruh pemimpin semoga Allah berikan yang terbaik kepada mereka karena seluruh orang salih orang mu'min ulamak menduakan pemimpin seperti al-imam Fudailu ibn Iyad rahimahullah boleh berkata لو anna li da'watan mustajabah lasaraftu halil hakim jika saya memiliki dua mustajab contoh Allah menawarkan dua satu dua silakan mau dua apa mau minta apa satu saja Allah ijabah dua langsung dia berkata saya doa untuk pemimpin karena kalau pemimpin menjadi baik semuanya rakyat menjadi baik kalau pemimpin rusak semuanya jadi rusak karena itu kita selalu berdoa untuk pemimpin Rasulullah s.a.w. saja berdoa untuk pemimpin bayangkan Rasulullah s.a.w. dalam hadith sahih berdoa untuk pemimpin beruntunglah orang pemimpin kata Nabi s.a.w. dalam doa Allahumma man waliya min amri ummati shay'an farafiqa bihim farafiq bihim ya Allah baransiaba yang diberikan jabatan terhadap ummatku lalu dia melayani ummat berberilaku adil dia santun terhadap ummat memberikan yang terbaik ya Allah balas yang terbaik baginya siapa yang bermudah urusan ummat ya Allah mudahkan segala urusannya itulah doa Rasulullah s.a.w. ya Allah baransiaba yang diberikan jabatan terhadap ummatku lalu dia memudah urusan ummatku ya Allah mudahkan segala urusannya doa Rasulullah s.a.w. beruntunglah pemimpin tapi doanya belum selesai ada dua bagian bagian yang kedua Nabi s.a.w. bersabda ya Allah yang diberikan jabatan terhadap ummatku lalu dia hanya berfikir untuk masalah peribadi saja tidak berberilah kuadil terhadap ummatku mempersulit urusan ummatku ya Allah bersulitkanlah segala urusannya ancaman dari Rasulullah s.a.w. ya Allah bersulitlah segala urusannya doa dari Rasulullah s.a.w. berarti al-jaza'u min jinsil amal balasan Allah sesuai apa yang kita lakukan kalau melayani dengan baik Allah membalas yang lebih baik kalau tidak memberikan yang terbaik Allah membalas sesuai apa yang kita berikan karena itu pesan dari saya untuk seluruh pemimpin pemimpin jagalah amanat jagalah keadilan karena dunia ini berakhir tidak ada kekuasaan yang abadi selain kekuasaan Allah s.w.t bersiapkan bertanggung jawab di hari akhirat nanti semoga Allah selamatkan kami semua dari segala keburukan amin ya Rabbal Alamin selalu berdoa untuk pemimpin dan negeri semoga ya Allah melindungi kita dari segala keburukan dunia dan akhirat amin ya Rabbal Alamin Barakallahu Fikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Syekh Muhammad Jaber Bang Masinton Pasar Ibu Bang Hendri Satrio Mas Bayu Satria Utomo dari BEMUI dan juga terima kasih juga Fauzan Mbak Luman Mbak Faldo tadi juga sudah tersambung bersama kami ada Bang Ali Motar ngabari kita tunggu sajalah ini akan bergulik remana saya Maria Segaf dan saya Andromeda Merkuri terima kasih selamat malam sampai jumpa